Ya, Pemirsa, Pemerintah Kabupaten Mukul Utara di tahun 2024 ini mendapat dana insentif fiskal atas capaian kinerja pada sektor penggunaan produk dalam negeri. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Dodi Hardinata mengatakan, dana tersebut nantinya akan digunakan untuk akselerasi di berbagai sektor, yaitu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, sektor pertanian, pelayanan kesehatan, pelayanan kependudukan, dan mal pelayanan publik. Untuk anggaran telah dialokasikan ke masing-masing OPD pengampu kegiatan, dan program kegiatan sudah dapat dilaksanakan. Adapun kategori daerah penerima dana insentif P2DN ini ditentukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan beberapa hal, yaitu laporan sistem pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan produk dalam negeri, serta persentase penggunaan produk dalam negeri di dalam belanja APBD. 2024 ini sudah diperoleh konfirmasi melalui peraturan Menteri Keuangan dan keputusan Menteri Keuangan, itu kita Bunggul Utara dapat di insentif fiskal P2DN. Jadi nilainya sekitar 6,2 miliar. Peruntukannya kita akselerasi di peralatan dan perlengkapan untuk peningkatan capaian keinginan bidang pendidikan. Untuk berikutnya, untuk upaya kita peningkatan kualitas pelayanan kita di kesehatan. Kemudian untuk pelayanan kita di bidang administrasi kependudukan, juga kita akan support sumber pendanaan dari IF. Kemudian yang terakhir, untuk pelayanan, malam pelayanan publik. Dari Kabupaten Benggulu Utara, Indri Asti melaporkan.